karena faktor ekonomi yang udah saking gak adanya teman-teman jadi saya itu sampai jual hai guys assalamualaikum jumpa lagi bareng nyonya tentunya membahas seputar kehidupan saya sendiri seputar TKW vlog jalan-jalan dan pokoknya komplit teman-teman di video kali ini saya akan membahas atau bercerita tentang kehidupan saya sendiri sebelum saya menjadi TKW Taiwan kalian yang lagi free atau lagi nganggur bisa nonton video aku sampai habis karena dukungan dari kalian semuanya membuat saya itu semangat membuat video-video baru dan jangan bosan-bosan ya teman-teman sebelum saya lanjut ke cerita saya mau minum air putih dulu karena air putih itu bagus buat kesehatan mari minum ini adalah gelas satu-satunya gelas saya disini oke guys kita lanjut ke cerita jadi sebelum saya menjadi TKW Taiwan saya adalah antan TKW Singapur dan saya bekerja di Singapur itu satu kontrak dalam satu majikan yaitu dua tahun dua tahun dalam satu majikan nah nah setelah kontrak habis saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk menikah dan Alhamdulillah setelah saya menikah saya langsung diberi anak dan cita-cita saya setelah menikah itu sebenarnya di rumah mengurus anak tapi karena nasib berkendak lain karena tuntutan ekonomi dan karena usia pernikahan saya yang sangat singkat jadi saya memutuskan untuk merantau ke Taiwan dan untuk merantau ke Taiwan itu butuh proses teman-teman dan prosesnya itu memakan waktu dengan proses yang lumayan lama dan juga membutuhkan biaya untuk pengurusan dokumen biaya untuk kehidupan saya sendiri dan untuk anak saya untuk biaya kehidupan lah pokoknya teman-teman juga menjadi TKW itu prosesnya gak gampang ya teman-teman kita harus melewati tahapan demi tahapan dan itu memerlukan waktu yang lumayan lama dan juga butuh biaya juga ya teman-teman dan biayanya juga gak murah ya karena untuk warah wiri pulang dari rumah ke PT karena untuk menjadi TKW mungkin buat kalian yang jadi TKW atau yang sudah pernah menjadi TKW pasti kalian tahu lah bagaimana prosesnya untuk menjadi TKW itu tidak mudah kan dan juga membutuhkan biaya untuk para wiri karena menjadi TKW itu harus mengikuti proses kita masuk ke PT alias penampungan ya kalau orang Jawa menyebutnya tuh harus di penampungan dulu nah di penampungan itu kita membutuhkan biaya teman-teman biaya untuk apa? ya untuk makan karena kadang makanan dari jatah makanan dari PT itu tidak cukup karena sakit banyaknya orang jadi mau gak mau kita harus membeli makan sendiri dan juga kita harus jaga banget kesehatan ya teman-teman karena untuk menjadi TKW kita harus fit kita harus melalui proses medikal juga jadi kita harus benar-benar pintar-pintar untuk menjaga pola makan dan badan kita agar kita tetap fit dan sehat karena kalau badan kita tidak fit kita tidak bisa menjadi TKW dan karena faktor ekonomi yang udah saking gak adanya teman-teman jadi saya itu sampai jual emas untuk kebutuhan saya pada saat saya warawiri untuk ke PT dan untuk biaya saya dan juga anak saya dan saya itu menjual beberapa emas hampir semua emas yang saya punya untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya saya sudah berusaha untuk menjaga emas itu tapi karena udah saking gak adanya ya teman-teman jadi terpaksa saya jual emas itu emas itu adalah hadiah perkawinan tapi ya mau bagaimana lagi ya teman-teman udah saking gak adanya jadi terpaksa saya jual untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya dan saya itu menikah di usia yang sangat-sangat muda saya menikah itu di usia belum genap 20 tahun dan apa ya ternyata menikah itu tidak seindah yang saya bayangkan tapi ya gak apa-apa semua itu sudah menjadi cerita atau nasib hidup saya ya alhamdulillah saya berusaha untuk menerima dengan ikhlas dan ya apa ya bisa dibilang memang belum ada kesiapan apa-apa dan cuma hanya modal cinta doang tapi ya udah gak apa-apa karena sudah menjadi jalannya ya teman-teman semuanya ya bukan saya sok pinter ya alangkah baiknya menikah itu apa dengan orang yang baik orang yang beriman dan setidaknya kita mempunyai tabungannya teman-teman karena kalian tahu sendirilah yang namanya hidup di kampung apalagi kita itu punya anak itu serba uang apalagi kita punya anak ya punya anak itu kebutuhan itu semakin lebih besar daripada kita belum punya anak saran buat teman-teman bukannya saya sok pinter ya buat teman-teman yang belum menikah alangkah baiknya menikahlah pada saat anda itu sudah siap sudah benar-benar siap dan menikahlah dengan orang yang beriman orang yang baik dan anda sudah mempunyai tabungan karena yang namanya hidup di kampung itu serba uang teman-teman apalagi pada saat mungkin pada saat anda belum mempunyai anak mungkin belum terasa tapi pada saat anda sudah mempunyai anak uang itu memang sangat-sangat penting kalau kepercayaan orang zaman dahulu menikah itu nge-rejek ini ya memang benar teman-teman menikah itu nge-rejek ini ya alhamdulillah saya menikah dapat anak punya keturunan itu memang rejeki yang luar biasa tapi alangkah baiknya kita menikah juga kita harus siap bisa dibilang kita harus mempunyai tabungan teman-teman karena untuk biaya hidup kedepannya bukan berarti ya teman-teman menikah muda itu berujung ketidak kebahagiaan gak seperti itu tapi alangkah baiknya yang saya alami ya teman-teman menikahlah dengan orang yang baik dan beriman dan juga anda sudah mempunyai tabungan itu saja video saya malam ini buat teman-teman semuanya yang sudah menikah saya doakan langgeng dan buat yang belum menikah cepat-cepat menikah dan menikahlah dengan orang yang baik dan punya iman karena itu penting banget makasih sudah menonton video ini see you next video bye selamat menikah selamat menikah selamat menikah